Hai ini dan apa nih ya Oh ini udah matang Wow ini mirip-mirip garang asem tapi menurut saya ya lebih pedesan yang ini Oke ya ini cabenya Wah mantap ini dua hari sekali 60 kilo katanya ini cabe pilihan tulur cabainya gede-gede aromanya ini pedes banget Bu aroma uapnya ini ya betul ini kalau ngulak no tangannya tambah kuat ya kembanglah menggerak sakit di nalikan ya betul kulak hampir dari sini menang-menang air itu masih garam ya langsung ya pelotek, pelotek, pelotek oh, teman-teman ya masih, pak masih sekar, pak sekar lagi youtube, teman-teman, lihat wow kalau ikan mati, ya nanti gimana iya, bener banget, pak enak yang ini sekar, pak ya iya, bener wuss langsung goreng banyak, bu, ya iya, bener mengintip, lor oke, ya ini jadi proses bungkus botok ini, bu, ya iya botok mercon mbah wiro bu, ini berwarna merah ini dari cabainya atau dari apanya, bu dari cabainya, mas dari cabainya, bu cabainya, ini cabai rawit semua masya Allah berapa kilo, bu, satu dandang ini, bu, cabainya, bu kalau segini, biasanya 10 kilo ini selain ikan patin, ada lagi nggak? ayam oh, ada ayam juga ayamnya bu, ini bontoknya pakai santan nggak, bu pakai santan, mas pakai santan ya kayak mirip-mirip garang asem gitu, bu iya berapa satu bungkus itu, bu satu bungkusnya 10 ribu satu bungkus 10 ribu kalau ikan patinnya ini habis berapa kilo, bu habis 40 kilo sehari 40 kilo? cari sendiri atau ada yang nganter? nggak, ini dari ini yang bangkukula oh, martoyo itu ada yang nganter sendiri, bu, ya iya kalau ikan pengawan malah guri, loh iya itu berarti yang bumbunya tadi itu belum matang, bu, ya? belum ikannya selesai yang udah digoreng, ya? matang, cabainya matang cabai sama ikannya matang, ya? iya kemanin santannya, sih oke, sabun dulu, ya? iya ini udah matang, ya? iya oh, ini udah matang? iya wow ini satu dandang, ini si berapa, bu? katanya ada yang 40 langsung 40 ya, 40 bungkus istimewa assalamualaikum waalaikumsalam, mas permisi bapak saya ganggu waktunya sekentar ini dengan bapak siapa? bapak warno bapak warno bapak warno ini yang punya warung botok mercon bahwiro, ya? iya bapak warno ini kusintan, pak? bapak warno ini kusintan, pak? bapak warno itu bapak oh, bapak ini jendengan iya berarti jendengan ini generasi kusintan? ke generasi ketiga generasi ketiga, pak? iya saya bukanya sekitar tahun 80-an pertama kan dulu botok lele, ya? karena pedahnya, makanya banyak yang jajan itu dinamain botok mercon sekarang diganti sama ikan patin sekarang diganti sama ikan patin kalau ayamnya masih ayamnya masih nah, kenapa, pak? kok diganti, pak? enakan lele, pak? apa? enakan patin patin nah, dulu kan patin belum ada belum ada ya ada, tapi jarang-jarang karena sekarang kan mayoritas banyak petani patin jadi, ngambilnya enggak dari pemewan, pak? oh, enggak ini ada pengepulnya sendiri ada yang budidaya sendiri nanti dikirim sini, pak, ya? ya, budidaya, ada pengepulnya dan nanti saya tinggal ngambil dari sini dikirim ini dari yang tadi satu hari bisa menghabiskan berapa kilo ini, pak? ya, paling kecil empat puluh kilo sampai sampai lima puluh kilo kalau hari-hari lebaran, apa tahun baru habis satu pintalan sampai satu pintal itu pernah, pak, ya? pernah sering bukanya sendiri, pak, jam berapa? mulai jam tujuh jam tujuh pagi sampai sampai, ya, habis-habis paling habis maghrib sekitar jam tujuan habis maghrib, ya? buka setiap hari, pak? setiap hari kalau ya ada liburnya sih tapi jarang-jarang itu kalau pas ada lagi ada acara ada acara itu liburn ini pun, pak terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh itu, lho, akhirnya pesanan saya datang juga, ya Botok Mercon Bahwiro misalnya sendiri botoknya wuhuhuh mantap ini dari aromanya saja ini udah bikin perut keroncongan dulu, ya aku tadi pesen botok patinnya satu sama botok ayam oke, gak pake lama langsung aja kita sarapan tapi tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin oke, Bismillahirrahmanirrahim wow wow aroma cabenya ini lho langsung aja kita makan paket nasi aromanya lho mantap botoknya baru mateng masih kemebul nasinya masih hangat yang ini wow masalah pedesnya lho pedesnya bukan main ya tadi katanya ibu sekali bikin botok itu ya cabenya 30 kg ini seperti maka sambal ya tapi sekipun pedes kayak gini bumbunya itu masih berasa lho ada kecutnya terus kuri ini mirip-mirip garang asem tapi menurut saya lebih pedesan yang ini kalau garang asem kan pake beli-beli muluh ya kalau ini pake asem jawa lho oke lanjut kita habiskan ya wah masalah luar biasa banget oke selanjutnya kita coba botok ayamnya ya wow bismillahirrahmanirrahim ini bener-bener makan cabai turut ya ini ayam ya bumbunya sama cuma yang membedakan cuma dagingnya ini pake daging ayam ya ini juga full cabai ya ini disini tuh gak ada tingkatan-tingkatan mau pedes atau enggak ya sama semua kita pake nasi lagi hmm untuk yang ayamnya ini sama ya prosesnya ya jadi sebelum dibungkus dia itu digoreng dulu ini sapinya mantap banget alhamdulillahirrahmanirrahim akhirnya ludus ya botok ayam dan botok patin ya ini rasanya bener-bener mantep menggelegar jiwa raga Indonesia lho ini rekomendasi dari saya buat jendengan apabila main ke kota seragen monggol dicoba disini di spotok smercon mbah wiro nah untuk alamat pasnya nanti kolom deskripsi kita sediakan link google mapnya biar jendengan tidak bingung oke ya sekian video dari saya semoga bermanfaat oke dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati